Pemirsa upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak dan kesadaran serta kepatuhan masyarakat, Satuan Lalu Lintas Polres Moro Jambi bersama Samsat Moro Jambi menggelar razia gabungan operasi keselamatan. Puluhan kendaraan terjaring razia. Mengedepankan edukasi berlalu lintas, Satuan Lalu Lintas Polres Moro Jambi menggelar operasi keselamatan 2024 di Jalan Lintas Timur Jelur 2 Sengeti ke polisi yang bersama Samsat Moro Jambi. Kegiatan ini digelar selama 14 hari ke depan. Razia kali ini dengan sasaran kendaraan roda 4 yang bernomor polisi luar daerah Provinsi Jambi. Untuk itu pihaknya meminta agar masyarakat yang pelat luar dan memberdomisili di Provinsi Jambi agar melakukan mutasi. Saat ini Provinsi Jambi mengadakan program pemutihan pajak. Kasat Lantas Polres Moro Jambi, Ibtun Nurulayli, mengatakan dalam operasi ini, personen di lapangan akan lebih mengedepankan giat preemptive dan preventive setelah melakukan pendegakan hukum pihaknya mengutamakan edukasi agar para pengguna memantui peraturan lalu lintas. Operasi keselamatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas guna menciptakan situasi lalu lintas yang aman dan tertib. Sejauh ini selama operasi keselamatan dari tanggal 7 sampai tanggal 14 Maret kami menekankan kepada kegiatan preemptive dan preemptive di mana kita lebih menekankan kepada himbawan, kemudian memberikan edukasi-edukasi dan kita hadir dengan tempat masyarakat untuk memberikan rasa aman. Untuk penindakan sendiri ada sekitar 20% karena memang petekanannya lebih ke preemptive dan preventive untuk penindakan itu terkhusus kepada kendaraan yang memang impan fatalitasnya tinggi dan membahayakan masyarakat. Untuk sejauh ini baru sekitar 3 kendaraan yang akan dilakukan penindakan. Kepolisian juga mengimbau agar masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas dengan membawa surat-surat kendaraan secara lengkap dan menggunakan helm saat berkendara. Untuk penindakan akan dilakukan apabila tingkat fatalitas yang tinggi dan membahayakan masyarakat dan kendaraan lainnya. Dovia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!